Jangan lupa tombol subscribe my channel Allah berfirman dalam surat At-Tahrim Ya ayyuhalladzina amanutubu ilallah tawbatan nasuha Hai orang-orang yang beriman, tubatlah kepada Allah, tubat yang benar Nah tubat ini maka kita disuruham Bersungguh-sungguh kita supaya dapat menghasilkan tubat yang nasuha Nah jadi selama ini kita iatikat-iatikat hati nangkada baik Tubat kebaikan jangan lagi nangkada itu mau ulang Selama ini kita habis waktu tercurah untuk urusan rezeki Ini harus dihentikan Kadangkala lagi diterusahkan ini bahaya Harus dihentikan Karena kita bukan untuk itu Kita hidup di dunia bukan urusan mencari rezeki Rezeki itu hanya sarana kita untuk beribadah Jangan dikorbankan ibadah untuk rezeki Imbangkan waktu kita Imbangkan tenaga kita Pikiran kita Dengan rezeki dan ibadah Paling kadang demikian Kalau handaknya Ibadah yang Lebih banyak daripada Urusan mencari rezeki Tobat kepada Allah Kemudian Allah berfirman lagi Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Wal tanlur nafsumma qaddamat seligot Hai orang-orang yang beriman Takwalah kepada Allah Nah takwa kepada Allah Tuntutan Tuntutan Sebagai risiko kita menerima jaminan Allah Orang dijamin itu ada tuntutannya Takwalah kepada Allah Wal tan zur nafsumma qaddamat lewat Dan hendaklah kalian itu berpikir Bakal apa yang sudah kalian kirim ke akhirat Dikirakan bang Bakal apa yang kita kirim sudah ke akhirat Ini impistasi akhirat kita apa Apa yang sudah kita simpan di akhirat Wal tan zur Ini perintah Lam amar Hendaklah engkau memikirkan Hendaklah memikirkan itu diri Apa sudah yang dia dahulukan untuk isok Artinya apa yang inginnya kirim untuk akhirat Kita ini pacang bulik nih Nah apa sudah disitu kita mahadang kita bulik Ada kanan bakal menyambut kita Nah nyaman tuh bulik kesana Rumah miwah Mutur miwah Kabun banyak Nyaman benda bulik kesitu Nang payah tuh bulik kesitu Polisi mahadang lawan burgu Ini nang sulit Makanya kulir benda bulik gitu Takutan Ini perintah Allah Hendaklah engkau memikirkan Apa jua sudah nang disurung nih Berapa ribu kah Dikir sudah nang dibaca Sesuaikah lawan umur Lawan waktu sekarang ini Nah itu perintah Itu nang mesti dihimati Nang disungguhi Karena ini nang disuruh Dan lagi firman Allah Tuhan kamu hanya satu Allah Istiqamahlah kamu Nah ini tiga macam Inti daripada amal syariat Pertama tubat Seperti nang kata dahulu kita baca Pertama tubat Yang kedua taqwa Yang ketiga istiqamah Terus menerus Dalam taqwa Nah tiga ini Nang mestinya dahulu dihimati kita Sudah tahu aja Sudah tahu Mulai lakian tuh kada boleh Maka ini maka itu Maka ini kada boleh Ya atau kada mau Jual lagi tubat Tatap memakain itu Maka ya apaan itu Maka itu nang disuruh Uli Tuhan Tubat dahulu Betubat dahulu Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Hasani berkata Qala Al-Imam Al-Sharif Ahmad bin Muhammad Al-Hasani Wa idha aradallah khidlana Abdihi ashgalahu Pil zahir Bi khidmatil akwan Wapil batin Bi mahabbatiha Palayazalu kathalik Hatta yantamisa Nuru basiratih Payastawli Nuru basarihi Ala nuri basiratih Palayara illa l-hissa Walayakhdumu Illa l-hissa Payajitahidu Pidala bima Hwa madmun Minal rizki Al-maqsum Apabila Allah Menghendaki Kehinaan Seseorang Apabila Allah Menghendaki Kehancuran Seseorang Artinya Bakal jadi Orang neraka Itu pahamannya Bila Allah Menghendaki Orang ini Pacangkan neraka Matinya Allah sibukkan Dia pada Zahir Dengan Berkhidmat Kepada Dunia Dan Allah sibukkan Hatinya Dengan Mencintai Dunia Ini alamat Orang Yang dikehendaki Allah Penghuni Neraka Allah sibukkan Zahirnya Urusan Dunia Allah sibukkan Hatinya Mencintai Dunia Itu Habis Waktu Habis Tenaga Datang ke rumah Nah Tentai Tentai Kalau Paham Mencari Rezki Habis Tenaga Artinya Mencari Rezki Sibuk Sibuk Urusan Urusan Dunia Hatinya Pun Cinta Kepada Dunia Palayazalu Kadhalik Hatta Yang Tamisa Nur Basiratihi Senantiasa Terus Menerus Demikian Hari Hari Tahun Tahun Terus Seperti Itu Kadang ada Perubahan Mengaji Mengaji Untuk Ilmu Untuk Ilmu Tapi kadang ada Perubahan Tiap Hari Sibuk Urusan Dunia Hati Pun Sibuk Mencintai Dunia Nah Senantiasa Seperti Itu Akhirnya Kabur Mata Hatinya Akhirnya Kabur Mata Hatinya Maka Menguasai Cahaya Mata Zahirnya Atas Mata Batinnya Ini Mata Zahir Maka Menguasai Mata Zahir Ini Atas Mata Batin Bila Mata Zahir Ini Menguasai Mata Batin Zahir Ini Kadang Melihat Kecuali Kasat Mata Zahir Dilihat Kasat Mata Dan Dia Tidak Akan Berhadam Kecuali Kepada Yang Kasat Mata 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 Hati Pun Dikuasai Oleh Mata Zahir Tadi Contohnya Kita Sembah Yang Dalam Sembah Yang Itu Mestinya Mata Hati Yang Berfungsi Sehingga Mata Hati Kita Ini Bisa Menembus Apa Yang Kita Baca Dari Ayat Al Quran Itu Mestinya Kalau Mata Hati Kita Ini Terang Sedikitpun Dalam Hati Kita Kadada Ingatan Urusan Urusan Nangkasat Mata Duniawi Kenapa Karena Dalam Sombah Yang Itu Adalah Mata Hati Yang Berfungsi Sedikitpun Kadada Terbayang Urusan Duniawi Nah Ini Menunjukkan Mata Hati Menguasai Mata Zahir Mata Hati Menguasai Mata Zahir Nah Kalau Mata Zahir Ini Menguasai Mata Hati Kita Sembah Yang Di Masjid Membaca Al-Quran Membaca Fatihah Tapi Hati Kita Bisa Dikabun Andaknya Hati Kita Bisa Ditukuh Andaknya Kenapa Karena Hati Kita Dikuasai Oleh Mata Zahir Sedangkan Mata Zahir Hanya Melihat Nengkasat Mata Nah Jadi Kalau Kita Sembah Yang Banyak Ingatan Kepada Hal-hal Nengkasat Mata Itu Menunjukkan Mata Hati Kita Dikuasai Oleh Mata Zahir Dikuasai Oleh Mata Zahir Kenapa Sebabnya Mata Hati Kita Ini Dikuasai Oleh Mata Zahir Karena Kita Menguras Tenaga Pikiran Waktu Untuk Mencari Rezeki Yang Sudah Dijamin Allah Dan Kita Kurang Perhatian Kepada Sesuatu Yang Sebenarnya Tugas Kita Yang Dituntut Oleh Allah Itu Sebenarnya Kayak Apanya Sembah Yang Supaya Husu Itu Dipada Akan Sulit Bisa Dipada Akan Nyaman Bisa Mau Batinya Kayak Apa Sembah Yang Supaya Husu Caranya Adalah Mengganti Mengganti Tugas Nah Selama Ini Kita Sibuk Dengan Yang Dijamin Allah Diganti Dengan Kesibukan Kepada Yang Dituntut Allah Terhadap Yang Dijamin Itu Kita Setayuhnya Kita Kada Serius Kada Sungguh Sungguh Bila Kita Kawah Macam Itu Sembah Yang Kita Akan Husuk Ibadah Kita Akan Dapat Halawah Dapat Manis Dapat Lezat Para Muhibbin Rahimakum Allah Rasulullah S.A.W. Bersabda Hujar Nabi Baik-baik Mencari Rezeki Itu Iluk-iluk Mencari Rezeki Kayak Apa Nengar Iluk-iluk Mencari Rezeki Yang Dimaksud Itu Ujar Nabi Iluk-iluk Mencari Rezeki Karena Seorang Hamba Itu Tidak Akan Dapat Apapun Kecuali Yang Sudah Ditentukan Baginya Dan Hamba Itu Tidak Akan Meninggal Dunia Melainkan Habis Rezkinya Menrezeki Kita Masih Ada Kita Bakal Mati Jadi Sadangi Artinya Mencari Rezeki Itu Baik-baik Nah Bila Kita Iluk Mencari Rezeki Ini Berarti Kita Termasuk Yang Tadi Yang Besungguh Sungguh Itu Nah Lalu Para Ulama Menafsirkan Bagaimana Supaya Kita Termasuk Iluk Mencari Rezeki Itu Bila Kita Mencari Rezeki Dengan Cara Yang Iluk Maka Mata Hati Kita Akan Terang Pertama Orang Mencari Rezeki Yang Iluk Punya Niat Yang Baik Niat Yang Baik Mencari Rezeki Ini Punya Niat Yang Baik Apa Niat Yang Baik Niat Yang Baik Itu Macam Memberi Makannya Keluarga Supaya Jangan Minta Minta Karena Aku Hari Ini Bisa Minta Minta Keluarga Aku Jadi Mencari Rezeki Itu Tujuannya Niat Satu Niat Yang Baik Macam Macam Niat Yang Baik Banyak Antara Lain Itu Yang Kedua Mencari Rezeki Itu Disertai Iatikat Yang Benar Iatikat Yang Benar Macam Apa Rezeki Itu Dari Allah Sedangkan Usaha Ini Hanya Sebab Ini Dan Sebab Kada Memberi Bekas Apa Sebab Ini Hanya Adalah Sarana Untuk Menimbulkan Pahala Atau Siksa Bila Baik Mencari Rezeki Dapat Pahala Bila Kada Baik Bisa Dapat Dusa Perkara Menambah Mengurang Rezeki Kada Ada Urusan Itu Urusan Allah Nah Ya Yang Ketiga Mencari Rezeki Itu Kada Melalaikan Dia Daripada Dikrillah Daripada Sombah Yang Berjamaah Daripada Sombah Yang Jumat Daripada Menuntut Ilmu Daripada Menghilangi Orang Garing Daripada Mengantar Jenazah Daripada Silaturrahmi Kada Menghalangi Itu Ini Mencari Rezeki Tadi Orang Mencari Rezeki Ketinggal Sombah Yang Berjamaah Itu Kada Ilok Itu Besungguh Sungguh Orang Menuntut Ilmu Akhirnya Kada Mengaji Orang Mencari Rezeki Akhirnya Tinggal Pengajian Tinggal Pelajarannya Itu Kada Ilok Mengorbankan Tugas Hanya Untuk Mencari Yang Dijamin Salah Itu Jadi Kalau Mencari Rezeki Itu Cari Celah Celah Waktu Urusan Dunia Ini Melarangi Melarangi Orang Luar Luar Biasa Larangnya Allah Melihat Allah Mendengar Selalu Murakabah Bila Empat Hal Ini Kita Mencari Rezeki Itu Kada Jadi Masalah Karena Ini Ilok Caranya Jadi Nabi Cari Daripada Apa Yang Terkandung Di Dalam Hikmah Yang Kelima Ini Ijtihadukar Fima Duminalaka Wat Taksiruka Fima Tulibaminka Dalilun Alantimasil Basirah Minka Bersungguh-sungguhnya Engkau Pada sesuatu Yang telah Dijamin Bagi Engkau Dan Kurang Perhatian Engkau Pada sesuatu Yang dituntut Dari Engkau Sebagai Bukti Bahwa Kaburnya Mata Hati Daripada Engkau Nah Sebelum Kita Mati Sebelum Kita Ruh Sampai Ditenggurukan Usaha Untuk Memperbaiki Ini Masih Terbuka Libar Masih Terbuka Dan Harus Mesti Diperbaiki Jangan Sampai Kita Mati Dalam Keadaan Mata Hati Yang Kabur Masih Ada Waktu Isok Masih Ada Untuk Merubah Merubah Keadaan Yang Selama Ini Pikiran Waktu Habis Untuk Rizki Dirubah Urusan Rizki Urusan Nomor Dua Bila Bekurang Bepadah Bekurang Duit Nah Ampih Bacari Kaya Duhulu Mengaji Bekurang Juga Kita Yakin Bahwa Yang Demikian Itu Kada Akan Mengurangi Rizki Yakin Saya Yakin 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 Bahwa Kita Beibadah Kita Mengutamakan Allah Daripada Rizki Kadang Akan Mengurangi Rizki Saya Yakin 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 selamat menikmati